Kita berada di desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Desa di mana ada Masjid Sakatunggal, salah satu masjid tua atau masjid purbakala. Bahkan dianggap sebagai salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Inilah Masjid Sakatunggal. Terlihat biasa saja, walaupun masjid ini sudah sangat tua dan sudah sekian banyak mengalami perubahan. Tidak ada desain yang unik atau mencirikan ketuaannya. Tetapi dalam catatan dan cerita turun-temurun, inilah memang masjid yang sangat tua. Tetapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Yang ingin saya ceritakan dan kabarkan adalah tradisi penggantian pagar atau biasa disebut jaru di lingkungan Masjid Sakatunggal ini, yaitu penggantian pagar bambu dari belakang masjid sampai ke puncak bukit, tempat di mana makam atau lebih tepatnya sebenarnya petilasan. petilasan Kiyaitoleh berada. Kiyaitoleh adalah tokoh atau cikal bakal yang membawa ajaran Islam ke desa Cikakak ini. dan beliau punya tempat khusus yaitu yang sekarang dinamakan petilasannya. Tetapi sebagian orang menganggap itu makamnya. Kembali pada tradisi penggantian pagar atau jaru, tradisi ini dilakukan setiap tahun pada bulan Rajab. pada bulan Rajab jatuhnya pada tanggal 27 yang kebetulan pada tahun 2021 kemarin jatuhnya bersamaan dengan Isrok Mi'rodz yaitu pada tanggal 11 Januari. Kembali ke Cikakak. ini adalah pusat penyebaran atau cikal bakal aliran dalam Islam yang disebut aboge, alib, rebu, wagi. Dalam hal syariat tidak terlalu, bahkan tidak ada bedanya dengan aliran Islam lainnya yang membedakan aliran aboge dengan Muhammadiyah, NU, atau yang lain adalah sistem kalendernya. Dan untuk penggantian pagar ini dilakukan secara swadaya, di mana masyarakat secara sukarela datang bergiliran dari mulai pagi setelah sembahyang supuh sampai siang mereka terus mengirimkan bambu yang diperlukan untuk mengganti pagar ini. Dan bambu yang sudah diukur sama sudah dibelah untuk menjadi pagar dicuci bersih pada aliran sungai yang persis mengalir di depan anak tangga pertama untuk menuju petilasan Mencuci Bambu Yaitoleh. Seperti tradisi yang sudah dilakukan selama ratusan tahun, bahwa pagar ini dipasang harus selesai sebelum adan duhur berkumandang. Bukan hanya puluhan, tetapi ratusan, bahkan pada masa normal sebelum pandemi, bisa mencapai ribuan pengikut aboge yang datang ke desa Cikakak untuk mengikuti ritual penggantian Jaro atau penggantian pagar bambu ini. Dicuci bersih, ini simbol kesucian, sekaligus orang yang akan masuk ke petilasan Yaitoleh, lepas alas kaki, cuci kaki di aliran sungai kecil yang mengalir itu, kemudian naik tangga setahap, setangga demi setangga, menuju tempat dibangunnya atau tempat petilasan Yaitoleh pada masa lalu yang sekarang dibuat sudah menjadi lebih bagus. Ada empat anak tangga, bukan empat anak tangga, tapi empat tangga yang masing-masing memiliki jumlah anak tangga berbeda. Nampak dari kejauhan gerbang kedua menuju petilasan Yaitoleh dan inilah pagar bambu lama yang diganti dan segera dipasang pagar bambu yang baru. Setiap tahun ini dilakukan. Dan sebelum dipasang, seperti tadi terlihat, semua bilah bambu yang akan dijadikan pagar sudah dicuci bersih. Letak petilasan Yaitoleh ada di ketinggian. Tidak terlalu tinggi memang, tetapi nampak terlihat tinggi apalagi dikelilingi dengan pohon-pohon besar yang menjadikan suasana atau lingkungan petilasan ini terasa teduh karena rimbunya pepohonan. Secara berkelombang, mereka datang jamaah Maha Boge dari pagi sampai siang yang laki-laki membawa bilah bambu, yang perempuan biasanya membawa bahan makanan di mana bahan-bahan makanan tersebut akan dimasak secara gotong royong dan disuguhkan kepada semua yang datang, kepada semua yang bekerja pada saat acara penggantian pagar atau jaruh tersebut. yang mengikuti ritual penggantian jaruh bukan hanya jamaah aboke dari Tisa Cikakak atau Kabupaten Banyumas, tetapi mereka datang dari wilayah lainnya di Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Inilah petilasan Kiai Toleh. tampak terjaga rapi dan bersih karena setiap tahun memang ada ritual besar dan pemeliharaan hariannya dilakukan dengan baik. Penggantian pagar dimulai dari bangunan utama tempat petilasan Kiai Toleh ini. setelah dari puncaknya selesai baru dilakukan secara bertahap ke bawah sampai yang paling bawah di belakang masjid Sakatunggal itu. Inilah pemandangan dari atas ada dua gerbang sebelum mencapai petilasan. Gerbang pertama yang paling bawah dan gerbang kedua ada di tengah. dan Jamaha Bukhi terus melakukan penggantian pagar sesuai dengan tugasnya masing-masing ada yang mengangkut ada yang membelah ada yang memasang ratusan orang berkumpul harapannya adalah selesai sebelum sholat duhur dan hal itu bukan sekedar harapan tetapi seperti sudah diwajibkan. Inilah tradisi penggantian jarro di sekitar Masjid Sakatunggal Desa Cikakak Kabupaten Banyumas. Terima Tengah